Assalamualaikum halo semua Suatu ketika Jisoo yang saat itu masih kecil Masih kelas 5 SD Mengikuti lomba lari di sekolahnya Ia bersaing bersama kawan-kawan sebaya di sekolahnya Lomba berakhir Dan ia berada di urutan ke sembilan Ayahnya begitu senang dan memberikannya ucapan selamat Pria berusia 40 tahun itu memujinya sebagai anak yang penuh semangat Dan Jisoo merasa sangat bergembira Tiba-tiba ada seorang bapak yang berkumis tebal Yang mengatakan kepada ayah Jisoo Bahwa peserta lomba lari tadi hanyalah 10 anak Terus kenapa pak? Tanya ayah Jisoo kepada pria itu Ya artinya anak anda kalah Ia hanya satu nomor lebih unggul dari anak yang berlari paling akhir Jawab bapak berkumis itu dengan sinis Oh tidak apa-apa pak Jawab ayah Jisoo masih tersenyum dan tetap bangga kepada anaknya Tapi kata bapak berkumis itu lagi Kalau anak bapak tidak juara Mestinya harus dimarahi pak Harus digenjot Anak saya nomor 3 saja saya ledekin kok Biar besok ia bisa menjadi juaranya Bapak berkumis itu menjelaskan sambil mengebu-gebu Ia lalu memamerkan anaknya Di depan ayah Jisoo Ini wangcing anakku Ia juara di sekolah dan juga juara les piano Ia ikut les bahasa inggris juga pintar Dan dapat nomor 1 Bapak berkumis itu menjelaskan Sembari tersenyum dengan bangga Pak saya itu selalu meminta kepada anak saya Supaya pintar dalam segala bidang Ia melanjutkan penjelasannya Iya betul pak Tapi kalau ayah saya dulu Mengajarkan kepada saya Anak kecil itu gak mungkin jago di semua bidang Kalau dia tidak suka ya jangan dipaksakan Apalagi mesti dipaksa jadi juara Ayah Jisoo menjawab Ya gak boleh gitu dong pak Kalau anak itu terlalu dimanja Nanti bisa malas Bahaya itu pak Bapak berkumis masih ngotot Merasa pendapatnya itu yang paling benar Pak Ayah Jisoo berujar kalem Anak saya Jisoo itu memang malas Kalau disuruh lomba lari Tapi nilai di sekolahnya bagus Dan dia bersemangat sekali Kalau disuruh menyanyi Minggu kemarin Ia juara di sekolahan Lagi pula ya pak Kata ayah Jisoo Saya tidak apa-apa kok Kalau punya anak malas Dalam hal yang dia kurang suka Yang penting dia itu sudah mau berusaha Daripada anak saya rajin dalam semua bidang Tapi stres punya bapak yang marahin Dan memaksa anaknya hebat di semua bidang Ayah Jisoo menjelaskan Bapak kumisan memerah mukanya Kayak marah Kayak gak terima Karena pendapatnya didebat Yaudah pak saya pulang dulu Kata bapak berkumis itu Sambil bersungut-sungut Besoknya saat di kelas Jisoo bertemu dengan Wang Jing Wang Jing mengeceknya Karena Jisoo Kemarin saat lomba lari Hanya bisa berada di urutan ke sembilan Kamu payah Kata Wang Jing Dengan sinis Sementara Jisoo hanya diam saja Lihat aku dong Juara kelas Dan juga juara lomba lari Ayahmu itu kayaknya terlalu lemah Kata Wang Jing menjengkelkan Jisoo sebenarnya marah Mendengar ucapan ketus dari Wang Jing Tapi ia tidak mau membalas Karena ayahnya Telah mengajarkan Untuk tidak mengurusi Hal-hal yang tidak perlu Lagian ayahnya Sebenarnya cukup keras kok Hanya saja memang Padahal yang kurang ia sukai Ayahnya tidak mau memaksakan Ya begitulah Orang tua kadang suka Memaksa anaknya Untuk hebat dalam semua bidang Harus juara di kelas Pintar matematika Mesti lancar berbahasa Inggris Kalau terima rapot Kalau tidak dapat juara satu Terus dimarahi Dan tuntutan lain yang intinya Anak harus pandai Dan jago dalam semua hal Orang tua kadang tidak mau mengerti Bahwa tidak semua bidang Yang mesti dipelajari oleh anak Itu disukainya Anak yang bersemangat Yang sangat aktif lincah dan bergerak Mungkin akan tersiksa Jika setiap hari diminta duduk diam Membaca dan menghapal Sementara anak yang suka ketenangan Mestinya juga tidak akan suka Jika ia dipaksa naik ke atas panggung yang ramai Tapi beberapa orang tua tetap memaksa Anak harus juara inilah Anak harus juara itulah Padahal Hal tersebut tidak mereka sukai Seperti contoh Jisoo yang tidak begitu suka Ikut lomba lari Tetapi Ia tetap mengikuti Karena itu adalah mata pelajaran Olahraga wajib di sekolahnya Ia tidak terlalu bersemangat Sehingga Saat Jisoo tidak terlalu hebat di sana Ayahnya itu bisa memahami Ayah mengerti Jika Jisoo dipaksa untuk hebat Pada suatu bidang yang tidak ia minati Jisoo bisa saja stres Tidak berbahagia Akibatnya Ia justru akan malas Dengan hal lain Yang justru ia senangi Ayah Jisoo paham Jika ia memaksa Maka yang terjadi adalah Jisoo akan membenci kegiatan belajar Atau Jisoo bisa saja hebat Padahal yang ia benci itu Tapi Ayah akan dibenci oleh Jisoo Karena telah memaksanya Tapi beruntung Jisoo memiliki ayah yang pengertian Yang mau memahami Bahwa yang ia suka Adalah menyanyi Dan menari Ayah mendorong Serta menyemangati dirinya Agar serius Sehingga bisa menjadi yang terbaik Di bidang yang Jisoo sukai Tapi Dalam hal yang Jisoo kurang suka Seperti ikut lomba lari Ayah mengatakan Tetap harus dijalani Tetapi ayah tidak memaksa Jisoo untuk juara di situ Agar energi Jisoo Bisa untuk yang lainnya Yaitu menyanyi Dan menari Waktu pun berlalu Dan Jisoo selalu bersemangat Saat bernyanyi dan menari Ia ikuti banyak perlombaan Ia sering menjadi juaranya Hingga saat dewasa Ia menjadi salah satu Anggota Blackpink Suatu ketika Beberapa tahun kemudian Jisoo bertemu dengan Wang Qing Secara tidak sengaja Bukan bertemu Tepatnya Melihat Jadi saat itu Jisoo sedang berada Di sebuah restoran yang mewah Dan berjendela kaca yang besar Dari tempatnya duduk Ia bisa melihat Ke arah jalan Yang lalu ia melihat Seorang gadis Yang usianya sebaya dengannya Butuh beberapa saat Sebelum Jisoo menyadari Bahwa ia mengenal gadis itu Karena gadis itu Adalah teman Masa sekolahnya dulu Wang Qing Wang Qing mengenakan Pakaian seragam Layaknya karyawati Sebuah perusahaan Ia mungkin sedang Menunggu bis pulang Bersama banyak orang lainnya Hujan turun Dengan rintik-rintik Wang Qing Rupanya juga melihat Ke arah Jisoo Jisoo lalu tersenyum Kepadanya Tapi Wang Qing Hanya menatap Jisoo Tanpa senyum Di bibirnya Wajahnya lelah Seperti orang yang tidak berbahagia Sebentar kemudian Bis yang ia tunggu datang Dan Wang Qing Masuk ke dalamnya Bis melaju Wang Qing pun tak lagi tampak Beberapa tahun yang lalu Mungkin Wang Qing Jauh lebih unggul Daripada Jisoo Dalam banyak hal Tapi keadaan sekarang Sudah berubah Jisoo memang tidak juara kelas Dan juara lomba lari Nilai matematikanya Juga biasa saja Kemampuan bahasa Inggrisnya Juga tidak bagus Tapi ia Sangat hebat Saat bernyanyi dan menari Karena hal tersebut Ia tekuni Dan ia seriusi Sedari kecil Setiap hari Ia berlatih Setiap lomba Ia ikuti Tidak ada Dalam setiap hari Tanpa bernyanyi Dan latihan menari Bagi Jisoo Ayahnya selalu Menyemangati Dan mendorong dirinya Dalam hal tersebut Karena ayahnya tahu Menyanyi dan menari Adalah hal yang sangat Jisoo sukai Dan kini Hal yang sangat Ia sukai dan tekuni itu Telah membuatnya Menjadi seorang bintang Jisoo terkenal Dan memiliki pencapaian Yang luar biasa Sementara Wang Qing Yang pandai dalam segala bidang Mungkin memang banyak Yang ia kuasai Tetapi Tidak ada satu Yang benar-benar hebat Dan menjadi keahliannya Ia akhirnya menjadi Karyawati biasa Seperti halnya Wanita lain pada umumnya Jisoo menatap Ke arah langit Dalam diam Ia bersyukur kepada ayahnya Yang tidak memaksanya Untuk hebat di semua bidang Dulu Ia memang bukan anak yang pintar Dalam banyak hal Yang ia sukai Hanyalah menyanyi dan menari Beruntung Ayahnya memahami Sehingga selalu mendorong Dan menyemangati Jisoo Dalam hal bernyanyi dan menari Hingga dirinya bisa menjadi Jisoo yang hebat Seperti sekarang ini